Ya, pertama-tama, Persatuan Wartawan Indonesia, PWK. Adanya kasus pembunuhan jurnalis di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, menimbulkan reaksi berbagai kalangan, baik di tingkat pusat maupun di daerah, di mana pihak berwajib diminta untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tarakan Andi Muhammad Rizal atau yang kerap di Sapa Ical mengungkapkan, jika ia menyayangkan masih adanya aksi kekerasan, bahkan berujung pembunuhan kepada jurnalis. Padahal menurutnya, di era demokrasi seharusnya seluruh elemen dapat lebih dewasa dalam menyikapi persoalan publikasi. Padahal menurut Ical, jika terdapat kesalahan dalam pemberitaan, hal tersebut bisa diselesaikan secara terbuka dan sesuai mekanisme yang ada, sehingga menurutnya tidak ada lagi alasan bagi Oknum untuk melakukan kekerasan kepada jurnalis. Selain itu menurutnya, kekerasan pada jurnalis merupakan bukti bahwa kemerdekaan Pers belum sepenuhnya terjamin, mengingat dalam beberapa tahun terakhir masih banyak terjadi kasus kekerasan. Aparat keamanan, aparat hukum, khususnya kepolisian, bisa segera mengusut tuntas kejadian ini karena sudah mencederai kebebasan pers di Indonesia. Kita menyadari bahwa wartawan ini adalah simbol dari informasi. Berbicara mengenai informasi, seorang yang bekerja di dunia wartawan sangat rentan. Akan adanya kekerasan atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan. Karena masih banyak yang menganggap bahwa pers atau profesi ini mencari kesalahan orang lain, padahal tidak. Pers itu justru bagaimana mengungkap informasi, bagaimana melengkapi dari empat pilar demokrasi itu sendiri. Maka dari itu tugas dari fungsi dan fungsi pers sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang perlindungan wartawan dan juga kemerdekaan pers. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.